Bersama aku, dan kamu meragukanku Kesetiaan kasihmu selalu serta aku Bersama aku, dan kamu meragukanku Kesetiaan kasihmu selalu serta aku Bersama lamanya Shalom teman-teman PRBK Selamat datang di ibadah online service PRBK Kyof Ringgading Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami Selamat datang dan selamat bergabung Teman-teman bisa subscribe ke channel youtube kami Supaya gak ketinggalan buat ibadah minggu depan dan juga minggu-minggu selanjutnya Dan pasti di hari Sabtu jam 5 sore Oh ya teman-teman juga bisa mengisi formulir kehadiran yang ada di description box Oke selanjutnya buat teman-teman yang mungkin memiliki kritik dan saran untuk ibadah kami Teman-teman bisa mengisi formulir ketik dan saran yang ada di description box Selanjutnya nih buat teman-teman yang belum bergabung di dalam care group dan memiliki kerinduan untuk bisa bertemu bersama di dalam care group atau CG Teman-teman juga bisa menghubungi pengurus PRBK atau DM ke Instagram rbk.ringgading atau pbk.ringgading Nah selanjutnya nih info yang udah kita tunggu-tunggu banget nih Setelah hampir 20 bulan karena PRBK hanya mengadakan ibadah secara offline atau live streaming Nah untuk ibadah di minggu depan di tanggal 9 April PRBK akan mengadakan kembali ibadah secara on-site Jadi untuk kuota ibadahnya sebanyak 75 orang Dan teman-teman bisa melakukan pendaftaran di aplikasi myprbk atau website myprbk.com Seperti yang sudah pernah kita lakukan dulu nih teman-teman Nah untuk pendaftaran ibadahnya akan dibuka di hari Rabu jam 8 pagi Jadi teman-teman bisa catat untuk hari dan juga jamnya supaya gak ketinggalan atau gak kelewatan buat pendaftaran Nah buat teman-teman yang mungkin butuh reminder juga teman-teman bisa follow ke instagram kami di rbk.ringgading atau pbk.ringgading Supaya gak ketinggalan buat info-info lainnya Nah selanjutnya untuk hafal ayat di minggu ini diambil dari Yesayal 53 ayat 5B Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Kita baca sekali lagi ya teman-teman Yesayal 53 ayat 5B Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Amin Oke selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Nah teman-teman bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA yang nomor rekeningnya sudah ditampilkan di layar Atau teman-teman juga bisa memberikan persembahan melalui QR code yang tersedia di dalam dana OVO dan juga GOPAY Nah teman-teman juga bisa lihat untuk QR codenya di layar ya Oke selanjutnya sebelum kita memulai ibadah kita hari ini Kita mau awali dulu dengan doa untuk persembahan kita dan juga doa untuk ibadah kita hari ini Mari teman-teman kita berdoa Selamat sore Tuhan, terima kasih untuk hari ini Kau yang masih berikan kesempatan untuk kami Tuhan untuk bisa berada di sini untuk beribadah Tuhan Saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami Kami memberikan persembahan kami yang terbaik ini ya Tuhan hanya untuk memperlebar kerajaanmu saja Kau yang kiranya berkati Tuhan untuk teman-teman yang akan mengolah persembahan ini juga ya Tuhan Ya Tuhan kau juga yang kiranya berkati untuk teman-teman yang sudah melayani dalam ibadah kami hari ini Tuhan Kau yang berkati supaya kami dapat buka mata hati dan pikiran kami selama mengikuti ibadah ini Tuhan Dan juga hanya fokus kepadamu saja Terima kasih ya Tuhan hanya di dalam namamu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Oke, sekarang teman-teman bisa siapkan posisi yang terbaik Untuk teman-teman beribadah dari rumah masing-masing Selamat beribadah Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan kulihkanku Ku naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Menguji Meninggikan namamu Selalu menari Memuliakanmu Dibebaskan Dibanggitkan Hidup yang kau diperkini Hanya untukmu Terima kasih yang menemukanku Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan kulihkanku Selamatkan dan kulihkanku Ku naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Menguji Meninggikan namamu Selalu menari Memuliakanmu Dibebaskan Dibebaskan Dibanggitkan Hidup yang kau beri Yang kini Hanya untukmu Tak akan berhenti Menguji Meninggikan namamu Selalu menari Memuliakanmu Dibebaskan Dibanggitkan Hidup yang kau beri Yang kini Hanya untukmu Terima kasih Kenaikan syukurku Kenaikan syukurku Ku tak akan berhenti Memuji Menginggikan namamu Selalu menari Memuliakanmu Dibebaskan Dibanggitkan Dibanggitkan Hidup yang kau beri Dan kini Hanya untukmu Tak akan berhenti Meninggikan namamu Dibebaskan Dibanggitkan Dibanggitkan Hidup yang kau beri Dan kini Hanya untukmu Hidup yang kau beri Dan kini Hanya untukmu Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Buat kebaikanmu Dalam kehidupan kami Buat setiap peristiwa yang terjadi Dalam kehidupan kami Tuhan Kami percaya bahwa rencana Selalu besar buat kami Selalu indah Selalu baru Dan selalu luar biasa Tuhan Yesus Kami ingin memuji namamu Lebih dalam lagi Tuhan Ya ranyi namamu Yang ditinggikan Dibuji Kami menguji Tuhan Kami menguji Tuhan Kau manakah aku dapat pergi Menjauhi rohmu yang suci Kau sahabat Dan kau dekat Baahkan seluruh Tuhan Di belakangku Tak bisa membalas kesetiaan Dalam sebut mulia Dan berharga Baah Sungguh besar Pengorbenamu Akiku Terlalu dalam Untuk diingati Sungguh besar Sungguh indah Yang kau fikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Oh, kemanakah aku tak tahu pergi Menjauhi rohmu yang suci kau sahabat Dan kau negara Belah kamu seluruh perbuanku Tak bisa membalas kesetiaanmu Sungguh mulia Dan berharga Sungguh besar Pemorbananmu bagiku Terlalu dalam Sungguh indah Sungguh besar Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Terlalu dalam Mari bersama-sama memuji dia Selamanya Kami puji kau Tuhan Kami puji kau Yesus Di tempat tertinggi Di tempat tertinggi Kami puji Kami puji Kami puji Kami agungkan Namaku selamanya Yesus Kami puji Kami puji Kami sembah kau Di tempat tertinggi Kami puji Kami puji Kami puji Selamanya kami sembah, selamanya kami puji Namamu Tuhan, kau yang berpuasa Kau yang bekerja, sempurnakan dirimu Yesus, Tuhan, engkau dasar kami Kami percaya dan menempatkan dirimu Sungguh saja, memulihkan, menunggukan, menyelamatkan Setiap kami, mari bersama-sama Sinyatakan kebaikan Tuhan, kebesaran namanya Kami puji engkau Yesus Terima kasih Tuhan Sungguh besar Pengorbananmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Sungguh besar Sungguh indah 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 Dan kita membahas lebih dalam Tema yang sudah diberikan oleh pengurus kepada kita Yaitu Identity Dan Purpose Kita akan berdoa bersama-sama Mari kita berdoa Saya mengucap syukur Tuhan Buat kesempatan pada hari ini Kami boleh bersama-sama bersebantu dengan teman-teman Saudara seriman kami Melalui ritual Melalui media melalui platform yang sudah tersedia di depan kami dan saat ini kami akan belajar merenungkan pengenangan firman Tuhan pengundus yang membantu setiap kami untuk kami bisa mengerti, memahami dan bukan hanya itu kami bisa melakukannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Tuhan, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firmanmu pada kali ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kami berdoa, haleluya, amin Judul yang diberikan pengurus kepada saya adalah Identitas dan Tujuan atau Identity and Purpose Nah, kalau di bulan lalu, di bulan Maret kita sudah membahas banyak sekali soal identitas, soal bapak diri dan saya harap teman-teman sudah paham kita sudah tahu bahwa oh, kita itu diciptakan sedang badan serupa dengan alam kita diciptakan dengan satu identitas yang mulia kita diciptakan supaya kita tidak hidup di ekspektasi orang lain kita diciptakan supaya kita tidak hidup dari omongan orang lain saja Nah, di bulan ini kita mengambil tema keselamatan karena bulan ini di dua minggu ke depan kita akan merayakan Jumat Agung dan Pasca Nah, kita akan sekali lagi membahas soal identitas tapi saya harap ini tidak mengulang materi yang lalu tapi kita bisa belajar sesuatu ada satu identitas yang kita juga harus belajar teman-teman pada kesempatan ini bahwa memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan alam namun semuanya itu rusak atau semuanya itu tidak bisa match ketika manusia jatuh ke dalam rusak ketika manusia jatuh ke dalam rusak maka identitas kita itu rusak kita sudah bahas banyak identitas di bulan lalu dan ini gambaran sederhananya jika teman-teman ingin mendalami atau bayangannya identitas rusak itu seperti apa bayangkan seperti ini bayangkan saya bersama dengan anda itu sedang kumpul-kumpul nih anggap saja kita sudah on-site gitu ya kita kumpul-kumpul lalu saya bertugas untuk membeli makanan saya beli gorengan gitu ya makanan mahal tuh karena minyak mahal saya beli gorengan, saya bawa gorengannya gitu ya saya bawa makanannya karena saya tidak hati-hati dan ini musimnya masih musim hujan gorengannya jatuh teman-teman ke dalam selokan tau dong selokan hitam gitu ya saya aduh kok jatuh gitu ya karena saya merasa bersalah saya ambil gorengannya saya tidak langsung ke sini saya pulang rumah saya cuci bersih saya tepungin lagi saya goreng lagi di minyak yang masih goreng setelah semuanya matang gitu ya baunya kembali saya bawa ke tempat atau ke teman-teman karena saya baik begitu saya ngomong sama anda semua guys mohon maaf nih saya tadi beli aku beli jatuh jatuh ke gut tapi tidak apa-apa kalau tak ambil kalau tak ambil tak cuci tak goreng lagi karena kalau teman-teman belajar di minyak begitu ya bakteri itu di suhu suhu panas itu pasti mati ini jamin dah udah saya bersihin saya cuci tak masak lagi pertanyaannya mau gimana buat teman-teman pasti iuuh gitu ya enggak banget enggak lah yang bener aja walaupun mau cuci mau goreng lagi itu kan jijikin itu kan menjijikkan dan jijiknya pakai kiu gitu ya itu menjijikan sekali nah teman-teman keadaan seperti itulah ketika manusia jatuh ke dalam musim identitas itulah yang melekat dalam kehidupan kita sekalipun mungkin teman-teman merasa bahwa saya itu hebat saya bisa bekerja saya bisa sekolah masuk ke sekolah pertama saya bisa berbuat baik saya bisa melakukan pirman Tuhan saya bisa saya bisa amal saya bisa peduli sama teman saya saya bisa mengasihi kekasih saya apapun yang teman-teman lakukan kalau identitas yang ini masih melekat sebetulnya kita ikut dalam talaktik Tuhan itu memandat kita dengan cici karena kita masih hidup di dalam dosa makanya satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan adalah melalui Yesus karena hanya dengan Yesus Yesus akan bersihkan status kita itu diubah nah saya mau ingatkan teman-teman pada kesempatan kali ini di momen-momen dimana teman-teman mungkin mendapatkan identitas yang baru yaitu dimana teman-teman mengenali Yesus untuk pertama kali teman-teman mengalami Kristus untuk pertama kali kita buka ya kita akan buka bagi kitab Injil buka di Matius 4 ayat yang ke-18 Matius 4 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danabali leah ia melihat dua orang saudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya mereka sedang menebarkan jalan di danau sebab mereka berjalan ikat ayat 19 menarik dikatakan seperti ini Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku kamu akan menjadikan penjala manusia teman-teman ada pergeseran identitas dari yang lama dia menjadi penjala ikan kemudian Yesus datang Yesus bilang seperti ini ikutlah aku maka kamu akan menjadikan penjala manusia jadi Yesus mengajak ada satu perubahan identitas dari dia penjala ikan menjadi penjala manusia jadi Petrus pertama kali ketepi Yesus dan Yesus ubah identitas oke gak berhenti sampai situ teman-teman kita buka di Yohanes untuk membandingkan Yohanes 21 Yohanes 21 ayat yang ketiga Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini kata Simon Petrus Petrus kepada mereka aku pergi menangkap ikan kata mereka kepadanya kami pergi juga dengan engkau mereka berangkat lalu naik ke perahu tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa teman-teman ini masalah bisa notice gak masalahnya dimana lihat ya ketika tadi kita baca bahwa Dimatius 4 ayat 18 dikatakan seperti ini Petrus itu sudah diubah loh dari penjala ikan menjadi penjala manusia tapi di Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang ketiga Petrus dikatakan seperti ini aku balik lagi jadi penjala ikan ini sesuatu yang jadinya masalah kenapa? karena seharusnya kalau kita pindah identitas kita gak akan balik-balik ke yang lama kalau Tuhan sudah kasih kamu akan jadi penjala manusia maka hidup kita kita akan bergerak ke situ kita gak akan lagi jalan ikan dalam tanda putih kita gak akan balik ke identitas lama tapi kita akan terus kehidupi identitas kita yang baru yaitu penjala manusia tapi menariknya adalah di Yohanes pasal ke-21 dikatakan Petrus itu kembali ke identitasnya yang lama kenapa bisa seperti itu? kenapa Petrus bisa kembali lagi? harusnya kan Petrus dari lama baru balik lama lagi kenapa bisa seperti itu? ternyata ini bukan satu kebetulan ada background story ada behind the scene kenapa Petrus bisa seperti itu? mari kita bukakan di Markus pasalnya ke-14 Markus pasalnya ke-14 ayat ke-70 sampai ke-72 ke-70 dikatakan seperti ini tetapi Petrus menyangkalnya pula tidak lama kemudian orang-orang ada di sisi orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus engkau ini pasti salah satu salah seorang dari mereka apabila engkau seorang Galilea ayat 71 perhatikan baik maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini ayat 72 dan pada saat itu berpokoklah ayam untuk menjula kalinya maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya sebelum ayam berpokok dua kali kau telah menyangkal kamu tiga kali di momen ini dua minggu lagi sekali lagi kita akan merayakan cuman kami pasti akan ingat dan teman-teman pasti akan tahu di saat ini dimana ketika Yesus momen dimana Yesus ditakam semua muridnya itu takut dan tercerai bagaimana tidak terkecuali Petrus dan ketika Petrus ditanya sama orang-orang kamu masih muridnya kamu kenal nih orang ini kamu salah satu dari followernya Yesus waktu itu tapi Petrus menjawab seperti ini ayat 71 dikatakan seperti ini maka mulailah Petrus mengutuk dan sumpah gila ya mungkin kita bisa memaklumi bahwa di saat itu semua muridnya pasti takut kalau kita berpikir secara logika harusnya ketika Petrus takut itu dia gak harus mengutuk atau bersumpah kalau takut dia udah lari aja tapi disini Petrus melakukan hal yang fatal dia mengutuk dan dia bersumpah kata mengutuk di bahasa aslinya dikatakan ini anatematiso anatematiso itu punya dua arti artinya seperti ini bersumpah dibawah aturan kukum eksekusi yang kedua adalah mengikatkan dirinya kepada kutub jadi Petrus itu lagi ngomongin gini aku tuh bersumpah dibawah kukum bahwa aku gak kenal orang ini aku gak kenal Yesus dan kalau seandainya aku kenal orang ini kamu boleh hakimi aku kamu boleh eksekusi aku karena aku menempatkan diriku di posisi dimana aku akan menanggung kutubnya itu itu yang Petrus lakukan jadi kalimat ini beneran guys ini kalimat yang gak seharusnya diucapkan oleh seorang murid ini kalimat yang tidak seharusnya keluar orang-orang yang berada di dekatnya Yesus Petrus itu bukan orang asing buat Yesus Petrus adalah orang lingkaran samunya Yesus istilahnya kalau kamu itu inti kongsel kayak gitu kalau pengurus pengurus impimu kalau temen-temen punya game ini besti-bestimu nih gak seharusnya bestimu gak seharusnya temen-temenmu gak seharusnya orang dibawamu itu ngomong semacam kayak gini dan ini ini sesuatu yang berat karena Petrus menguntuk Petrus bersumpah dan Petrus menguntuk dan lihat-lihat ayat 22 ini yang pengerikan gitu ya ketika Petrus dia tahu dia sadar bahwa seharusnya gak seperti ini maka menyesallah Petrus maka menangislah Petrus dikatakan maka menangislah ia terseduh-seduh teman-teman bayangkan kita di posisinya Petrus bayangkan kita bertemu kita jalan kita hidup bersama dengan Yesus orang yang nyembuhin ibu petuanya orang yang memberi makan orang yang ngasih pengajaran orang yang ngasih identitas yang baru orang yang bayar pajaknya Petrus orang yang kasih banyak hal dalam kehidupannya orang yang mementori dia orang yang ngajak makan orang yang ngajak berdoa orang yang ngasih value-value firma Tuhan tapi hari itu orang itu disangkali sama Petrus hari itu Petrus memuntuki orang itu bisa bayangkan kamu sudah ditolong sama seseorang orang yang invest banyak dalam hidup kamu kehianati dan kamu rasa penyesalannya masih ada sampai sekarang gila ya kata menangis terseduh-seduh itu kalau bahasa aslinya itu diambil kata yang artinya seperti ini menangis bersedih meratap sampai terasa sakit jadi Petrus itu dalam hatinya dalam kehidupannya dia itu sedih bukan lain kenapa? karena dia habis melakukan sesuatu yang tidak seriusnya dia lakukan yaitu apa? dia menyatali kenapa dia sedih sampai segitu? karena ada orang yang investasi banyak dalam hidupnya dan kehidupannya dan Petrus itu juga bukan orang asing dia tahu endingnya kemana ketika dia menyatali Yesus artinya dia tahu dia sedang berjalan di kematian karena Yesus sudah ngomong dengan jelas akulah jalan kebenaran dan hidup barang siapa tidak melalui aku tidak bisa datang kepada Bapak Petrus tahu ketika dia sangkal Yesus ketika dia tolak Yesus dia sedang berjalan menuju kematian dia sedang berjalan menuju ke dalam kepindasan bahwa dia identitasnya berubah lagi dari yang seharusnya hidup tetapi dia harus balik lagi ke dalam kebiasaan bahwa dia ketika dia dikuasai rasa masalah ini identitasnya geser lagi itu sebabnya di Yohanes pasal 21 Petrus menjala ikan lagi kenapa? karena identitasnya berubah identitasnya bukan lagi dia jadi penjala manusia dia tidak hidup di penjala manusianya tapi dia balik ke kebiasaan yang apa dan kalau kita bahas identitas buat Tuhan identitas itu bagi karena apa? karena bagi Yesus kalau kamu tidak tahu identitasmu tujuannya juga bisa tahu kita bahas identitas sekali lagi di bulan Maret kalau identitas kita tidak jelas tujuan hidup kita pasti tidak jelas kalau kita tidak tahu siapa kita kita tidak tahu pasti mau kemana dan buat Yesus paham banget makanya Yesus kasih identitas identitas baru buat kurik-kuriknya terutama buat Petrus Petrus ketika dia diubah dari penjala ikan ke penjala manusia karena Yesus tahu ketika kamu tak ubah jadi penjala manusia tujuan hidupmu pasti berubah apa yang kamu hidupi apa yang kamu jalani apa yang kamu lakukan itu akan mengarahkan ke penjala manusia dan identitas itu penting buat Yesus dan ini yang hebat dari Yesus kita bagi Yesus Petrus itu adalah somebody atau someone di kerajaan Allah jadi Yesus bisa lihat jauh ke depan dia lihat Petrus jauh ke depan itu seperti apa makanya identitasnya Petrus itu penting buat Yesus Yesus lihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain Yesus lihat bahwa Petrus itu akan menjadi sesuatu dengan adanya Petrus di dalam kerajaan suku maka Petrus itu bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan dan itu yang dilihat Petrus itu yang dilihat di Petrus oleh Yesus jadi Yesus lihat itu di dalam Petrus ya nah tapi ketika Yesus lihat Petrus yang dikuasai rasa misal itu yang itu yang bisa kita simpulkan itu sebabnya sebelum Yesus naik ke surga ketika kebangkitannya dari pasca itu Yesus melakukan sumpahan sumpahan ilahi Yesus harus ketemu sekali lagi sama murid-muridnya untuk make sure bahwa identitasnya benar lagi kenapa? karena banyak dari murid-muridnya kehilangan identitas ketika melihat Yesus itu mati Yesus itu disalim dan Yesus gak ada lagi di tengah-tengah itu sebabnya Yesus make sure sekali lagi Yesus datang sekali lagi untuk Petrus untuknya mungkin rasa rukanya rasa pesalahnya rasa penyesalannya Petrus itu mau diubah sama Yesus Yohanes 21 Yohanes 21 Yohanes 21 ayat 17 sampai 19 nanti kalau kita baca ayat ini ayat sudah sering kita bahas Yohanes 21 ayat 17 sampai 19 dikatakan seperti ini kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes apakah kau pengasihi aku? maka sedih hati Petrus anak Yesus berkata ketiga kalinya apakah kau mengasihi aku? dan ia berkata kepadanya Tuhan kau tahu segala sesuatu kau tahu bahwa aku mengasihi kau kata Yesus kepadanya kembalakan nubah-nubah ayat 18 aku berkata kepadaku sesungguhnya ketika kau masih muda kau mengikat hingga aku sendiri dan kau berjalan kemana sejak kau kehandari tetapi jika kau sudah menjadi tuan kau akan menurutkan tanganku dan orang lain akan meningkat dan membawa kau ke tempat yang tidak kau kehandari dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan dengarin dan menguliakan Allah sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus telah aku ketika Yesus datang pertama kali Yesus ubah identitasnya Petrus segi penjara manusia dan ketika Petrus dirasa bersalah Petrus menyesal Petrus kehilangan identitasnya lagi Yesus datang sekali lagi dan Yesus ini apakah engkau mengasihi aku bayangin di posisinya Petrus teman-teman jangan-jangan saat ini kita di posisinya Petrus saya percaya pandemi ini sangat mengubah kita teman-teman dan kita bersyukur kalau pemerintah menentukan adanya tapi saya rasa banyak dari kita mungkin kehilangan identitas kita seperti Petrus sebelum pandemi di 2019 saya masih merasakan atmosfer-atmosfer yang on fire buat Yesus tapi mungkin di dua tahun ini saya gak tahu teman-teman apakah teman-teman mungkin mulai jauh dari teman-teman mulai meninggalkan Tuhan atau jalan-jalan teman-teman mulai juali Yesus mungkin aku gak kristen lagi gak apa-apa jangan penting aku dapat pasangan jangan penting aku dapat cewek yang mungkin gak kenal Yesus gak apa-apa aku pindah agama juga gak apa-apa aku jual Yesus demi cewekku demi cowokku aku jual Yesus demi pekerjaanku aku jual Yesusku demi studiku aku jual Yesusku demi komunitas yang ketika gereja gak peduli komunitas ini ada buat aku tapi syaratnya aku gak boleh beri guys come on ini kita di posisi nyampe terus ketika Yesus datang sekali lagi bukan suatu kebetulan kalau teman-teman saat ini gak sengaja muter-muter channel atau teman-teman melihat youtube kali ini teman-teman mungkin diingatkan sekali lagi Yesus sudah mengetuk pintu hati anda kalau anda mainnya terlalu jauh anda gak incat lagi anda gak deket lagi sama Yesus Yesus lagi datang ke tempatmu sekali lagi dan Yesus tanya anakku apakah kamu mengasihi aku tapi ketika saat ini mungkin kita diliputi rasa bersalah kita ngomong kayak Tuhan aku tuh sudah sangkal kamu loh Tuhan aku sudah tolak kamu loh Tuhan yang dulu aku mau niat pelayanan semua pelayanan tak tolak ikan aku males aja aku capek Tuhan aku capek di hari ini I'm done aku sudah cukup dengan gereja-gereja aku cukup dengan komunitas bahkan semua kontakku buat gereja tak blog aku gak mau bersinggungan lagi dengan gereja aku gak mau lagi balesin cat-cat kombinaku ketua selku teman-teman ku gereja yang tanya ada apa I'm done aku sudah tinggalkan semua itu aku sudah lama banget aku sudah 2 tahun ini mungkin aku gak ibadah teman-teman aku gak ibadah aku gak ketemu Calvin aku gak ketemu kuali aku gak ketemu pengurus aku gak ketemu teman-teman padahal dulu aku aktif banget tapi Tuhan mau ngomong kayak gini apakah kau mengasihi aku? dan hari itu Petrus dengan hati yang sangat hancur dia ngomong kayak gini Tuhan kau tahu segala sesuatu artinya Petrus lagi ngomong kayak gini Tuhan kamu tuh tahu aku kayak apa aku tuh hina banget aku tinggalin kamu ketika kamu butuh aku banget ketika teman-teman kayak break up butuh aku banget tak tinggal semuanya gak peduli dengan semuanya itu engkau tahu bahkan teman-teman let's be honest with me ayo jujur sama aku bahkan ketika saat kita jauh ini di daun dalam hati kita ketika Yesus tanya aku mengasihi aku di daun dalam hati kita ada satu suara yang ngomong ini Tuhan aku tahu aku cinta kamu aku gak tahu dua tahun ini aku ngelakuin apa aku gak tahu dua tahun ini aku main sejauh apa aku tinggalin kamu segila apa apa yang ku ucapkan apa yang ku lakukan apa yang gak ku lakukan kamu tahu tapi di daun dalam hatiku kalau kau tanya aku apakah aku ngasihimu itu jawaban kita sama seperti jawabannya Petrus Tuhan kamu tahu aku tuh gak bisa jauh dari kamu ada satu yang hilang nih hari ini aku merasa hidupku tuh gak beres kerjaanku gak maksimal nih relationshipku kacau banget aku melukai banyak orang aku gak ada gairahnya untuk saat itu ketika aku dengerin ujian aku gak ada gairahnya tapi tidak dalam hatiku ada sesuatu yang kosong kenyata ada sesuatu yang hilang yang dulunya ada yang dulunya penuh yang dulunya ngasih identitas yang baru tapi hari ini kosong dan aku balik lagi ke kehidupanku yang lama aku yang masih dudel gitu aku yang gak bisa hidup lurus aku yang masih jahat aku yang masih suka dosa aku yang masih suka balik ke kedosa dosaku yang lama saat ini teman-teman ketika mungkin teman-teman jauh identitas anda mulai kabur Tuhan mau datang dulu sekali lagi Yesus saat ini sedang mengetupi Tuhan di teman-teman dan Yesus lagi tanya tanya dengan lembut hey apakah kamu mengasihi aku? apakah kamu saat ini mengasihi aku? dan ketika saat ini kita jatuh dan kita meratap Yesus lagi ngomong kayak gitu aku gak lihat masa lalu kamu gak lihat dua tahun yang kamu lakukan itu saat ini kayak apa? kamu lihat kamu ke depan kayak gitu dan ini yang powerful ketika Yesus ngomong kayak gitu ke Petrus dikatakan seperti ini Tuhan kau tahu bahwa aku mengasihi kamu so, Yesus kayak gini kembalakanlah Yesus gak ngomong nah, kamu mengasihi aku lah kemarin kemana? nah kamu kenapa kok hilang-hilang di pemurusan? nah kenapa kamu cegi gak pernah ikut? kenapa kamu perbedaan gak pernah bantu? kenapa kamu ibadah gak pernah ngomong? Yesus gak ngomong kayak gitu Yesus tiba-tiba ngomong kayak kembalakanmu kenapa? karena Yesus tahu identitas teman-teman di mata Yesus itu lebih daripada apa yang kamu lakukan dosa-dosa apa yang kamu lakukan bukan berarti kita harus hidup di dalam dosa dan kita memakuni dosa oh, kayak gitu? aku tak berdua dosa no! tapi kita harus tahu bahwa Yesus melihat identitas kita lebih tinggi dan Yesus mau purpose itu tujuan itu melekat dalam kehidupan kita that's why Yesus ngomong dikembalakanlah doma-domba karena aku tahu kamu tuh orang yang paling tepat di posisi ini kamu orang yang paling tepat di bagian kreatif kamu orang yang paling tepat di bagian present worship kamu orang yang paling tepat di bagian musik ini kamu bisa jangkau jiwa banyak banget tapi kamu off dua tahun dan aku gak lihat dua tahunnya aku melihat sekarang kamu mengasihi aku kalau jawabannya iya pembalakanlah doma-domba itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita yang Tuhan mau kita lakukan intinya Tuhan mau kita balik jadi penjala manusia Tuhan mau setiap nafas kehidupan kita setiap apa yang kita lakukan setiap apa yang kita pikirkan itu sejalan dengan maunya Tuhan dan kata-kata ini selalu dilanjutkan dengan apa? dengan amanat aku ketika kita terima identitas yang baru keselamatan yang baru ya ketika kita tahu purpose kita adalah untuk menjala manusia kita diberikan satu mandat mandatnya ada di Yohan Matius pasalnya yang ke-28 Matius pasalnya yang ke-28 Matius 28 ayat 18 sampai ke-10 teman-teman mungkin sudah hafal karena itu pergi dan jadikanlah semua bangsa ayarlah baptislah dan lain sebagainya teman-teman ini purpose kita kalau teman-teman sudah sadar teman-teman sudah mau accept Yesus lagi identitas anda sudah direnew lagi saatnya kita lakukan tujuan kita artinya apa sih? hidupmu artinya apa yang kamu lakukan nafasmu, kerjaanmu hidupilah value ini hidupilah dimana kamu harus menginjil kamu harus beritakan kamu harus mengajar seseorang mengajar itu artinya apa? apakah kita harus jadi pendeta? apakah kita harus jadi guru? gak harus tapi kata ajar di sini dikatakan Matteo Murid artinya apa sih? memberikan teman-teman ngasih contoh jadi gak cuma ngomong doang banyak orang yang kasih quote bagus di Instagram banyak orang yang bikin hashtag-hashtag bagus caption bagus di Instagram tapi cuma teori doang prakteknya nol Tuhan gak mau kita cuma teori Tuhan mau kita juga menghidupi apa yang kita ajarkan dan mengajarkan apa yang kita hidupi itu tujuan kita jadi ketika Yesus kasih identitas yang baru Yesus juga kasih tujuan yang baru ketika kita mau menginjil syarat yang pertama adalah kita gak boleh terhilang saya jadi teringat satu kisah di Alkitab ada tiga cerita domba yang hilang uang minah yang hilang kemudian kisah ini tuh disambung menjadi satu satu pasal yaitu domba yang hilang uang minah yang hilang dan kemudian anak sudah anak sulung yang hilang anak yang hilang ketiganya memiliki satu persamaan satu perbedaan yang mencolok banyak yang menganggap bahwa oh ya ini yang hilang seperti ini dicari lagi yang hilang dicari teman-teman tahukah bahwa ketiga cerita ini menceritakan satu perbedaan perbedaan dimana perbedaan lokasi hilang kalau domba itu hilangnya di luar artinya domba-domba Yesus itu banyak yang di luar kita harus jangkau uang minah hilangnya di dalam rumah artinya apa banyak loh orang Kristen yang hilang hari ini dan yang ketiga anak ujuh dan anak sulung itu kesimpulan dari keduanya jadi yang hilang yang di luar sana hilang yang di dalam juga hilang pastikan identitas kita benar pastikan tujuan kita benar dan ketika itu sudah benar jangan capek, jangan-jangan kita itu selama ini hilang maka pastikan identitas itu sekali lagi saya mau ajak kita merenungkan kebenaran kebenaran kemah Tuhan ini di momen paskah di momen Jumat aku ini merenungkan undangan Yesus sekali lagi untuk memperbaiki identitas kita dari yang lama yang harusnya menuju ke kekalaan yang menjijikkan seperti tadi lalu Yesus ubah ke dalam hidup yang tetap tapi karena pandemi karena masalah karena tidak ada engagement tidak diurusin dan lain sebagainya kita balik ke identitas kita ya tapi hari ini kesempatan ini Yesus mau ajak teman-teman sekali lagi yuk balik yuk kamu mengasihi aku benar ketika kita jawab dia maka ceritanya Yesus jelas gembalakanlah doba-doba dan di Yohanes 21 tadi dikatakan ikut pulang aku kata ini dikulangi sekali lagi artinya apa? kita harus hidup seturut dengan jalan yang dihidupi oleh Yesus yang dijalani oleh Yesus jalan yang dihidupi yang diajarkan oleh Yesus itu yang harus kita lakukan semoga Tuhan pada kesempatan kali ini menguatkan teman-teman menambah identitas yang baru mengubahkan identitas anda kembali untuk mengulihakan Tuhan dan juga hidup kita mempunyai tujuan untuk menyenangkan dan mengulihakan nama Tuhan amin mari kita bersatu di dalam pulang kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini buat kesempatan kali ini kami boleh sekali lagi bersebut dan Tuhan ingat kami kami sudah terlalu jauh Tuhan dua tahun mungkin kami jauh kami tidak dengeri-dengeri kami sudah tidak peduli akan kau kami tidak peduli komunitas kami kami bahkan mungkin menjual kau Tuhan hanya demi keselamatan kami kesenangan kami tapi saat ini terima kasih karena kau telah datang kepada kami sekali lagi mengetuk tubuh kami jiwa kami, roh kami, hati kami untuk kami kembali mengasihi dan menemukan identitas dan tujuan kami di dalam kau ketika kami sudah diselamatkan kami bertugas, bertujuan untuk memuliakan namamu untuk menarik sebanyak orang mengenalkan kau melalui setiap apa yang kami lakukan melalui studi kami melalui pelayanan kami melalui relationship kami biarlah namamu dimuliakan berkati teman-teman PRPK yang ada di tempat ini Tuhan jamah Tuhan berkati Tuhan tutup mengurus dengan kuasa daramu dan Tuhan tuntun supaya mereka kembali kepada engkau dan memuliakan engkau terima kasih di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin Tuhan Yesus membikati kita semua wuuh 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 Terima kasih 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 Terima kasih